Terima kasih Tuhan masih memberiku kesempatan untuk menikmati pagi. Jujur, aku orang yang suka dengan kesunyian, tapi aku paling takut kesepian. Maka dari itu, aku butuh teman seperti kalian. Selagi masih muda dan produktif, aku mau berbanyak kegiatan. Kata orang-orang, uang bisa dicari, tapi kenangan di masa muda tidak dapat diulang kembali. Ini hari Selasa, jam pagi, di mana kebanyakan orang jam segini sibuk berangkat kerja dan kita santai-santai di pinggir sungai sambil menikmati suasana alam. Kalau kita bukan orang kaya, tapi kita orang senang. Orang kaya belum kita senang, tapi kalau orang senang, mau kaya, mau susah, yaudah senang saja. Dan sekarang ini saya sedang berada di Wira Garden. Ini tempatnya glamour camping ya. Kita camping mewah, tapi tetap di alam, tetap di hutan. Dan suasananya masih asri banget. Liatin. Tuh, suasana sekitar tuh, sengaja saya ngambil bukan weekday ya. Jadi, enak, sepi cuma kita sendiri. Kalau weekend rame. Tapi saya nggak sendiri, saya bareng kawan-kawan juga. Ini ada Kak Cungkeng. Ada Arjun, pilot drone kita. Dan ini Iding PM, Pangeran Willis. Tapi kita santai-santai dulu, mau ngisi perut dulu biar nanti tenaganya oke. Yuk, kita makan dulu. Ini yang aku maksud dengan teman. Ada dikala suka maupun duka, sedih, senang, canda tawapun, kita rancang bersama. Walau di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setidaknya kita pernah membuat kenangan. Terima kasih teman. Oke, jadi kegiatan setelah ini nanti kita bakal fun off route naik Jeep Willis. Dan sekarang kita masih di area camping di Wiragarden. Ini glamour camping ya. Camping mewah, tapi suasananya masih asri. Cuma ada di Wiragarden. Nah, langsung aja setelah ini kita bakal blusukan, adventure, cari rute naik Jeep Willis. Sebelumnya kita siapin alat-alat kita dulu untuk mempersiapkan pertempuran kita nanti. And let's go! Oke, seperti itu biasanya kita siapkan alat-alat tempur kita. Yang pertama kamera mirrorless. Dan sini saya pakai drone Mavic Mini 2. Serta remote-nya. Gimbal. Dan ini aksesoris lainnya. Dan satu lagi, ini saya ada Poco C40, keluaran terbaru ya. Ini baterainya besar, 6000 mAh. Karena saya bakal butuh HP yang nemenin saya seharian dengan kapasitas baterai yang besar. Ini saya pakai untuk remote drone nanti. Biar nggak lobet-lobet kan ya. Ini baterainya masih di 99%. Dan kita lihat setelah kita pakai nanti berkurangnya berapa. Ini kapasitas baterainya besar, makanya saya pakai. Oke, teman-teman, langsung aja kita siap-siap menuju ke mobil jeepnya. And let's having fun! Oke, langsung aja. Ini tim sudah ready. Kita menuju ke atas untuk ngambil mobil jeepnya. Dan kita akan meninggalkan Wira Garden. Ini glamour camping yang keren banget. Kalian wajib ke sini sih. Dan jangan sampai lokasi kayak gini banyak sampah yang bertebaran, teman-teman ya. Karena ini nggak jauh dari kota. Bisa dibilang nggak jauh dari kota. Cuman suasananya ya masih ada air jernih begini. Dan kita bakal nyebrang. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Oke, ini kita udah di tengah sungai. Dan kita akan menyusuri sedikit sebelum kita ngambil mobil jeep di atas. Dan sepertinya ini saatnya yang bagus untuk drone time. And let's have fun. And let's have fun. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, right back. Won't you wait for me. I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. Ugh. Ini kita mulai. Untuk off-roadnya dan rintangan pertama. Liatin. Ini kita langsung lewatin panjakan maut ini. Ini tinggi banget, teman-teman ya. Kalau nggak 4x4, nggak nanjak deh kayaknya. Tapi langsung aja kita coba. And let's go. Jalan curang. Jalan curang. Jalan curang. Jadi kita udah mulai masuk ke pintu rimba untuk eksplor jeep wisata bareng teman-teman. Dan mukanya udah pada tegang semua. Karena kita bakal ngelewatin jalur-jalur yang ekstrim. Let's go. Arjun siap? Siap. Drone? Siap. And let's go. Ini sebenarnya jalur belum pernah kita lewatin. Biasanya jeep wisata itu di arah itu, arah sana. Cuma ini jalur baru. Dan kita bakal tembusin nih. Kita belum tahu di dalam itu seterjala apa. Berarti ini kita buka jalan. Ini tangan pertama kita bakal nyebrangin sungai. Dan ini masih biasa aja sih. Woy, biasa apanya ini udah ngebung. Cuma. Banyak pasangan. Ini sih kalau kita berusul di sungai ini seru ya bang. Ready? Ready dong. Let's go. Let's go. Oke kita mau ngelewatin aliran sungai ini cuman kita takut dalam. Jadi saya mau ngecek dulu kira-kira aman enggak. aman oke sepertinya aman ini kita mulai untuk merobos jalur ini kita coba buka buka lahan bismillahirrohmanirrohim batu-batu gede batu gede itu bang mana bang pokoknya siap-siap bang rawa rawa bang 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 itu ada tungga gede kita coba cek ya moga gak ada ular itu batangnya gede moga gak ada ular ya gede banget gini bisa gak gimana kita terabas aja bisa gak disana masih itu ya temen-temen ya masih masih gak ada jalan kita terabas lagi wow setinggi ini jadi ketemu ubangan gak ketahuan nih doa aja yang terbaik temen-temen karena ini kita cuma satu mobil jadi kalau misalnya ini ke Pater gak bisa ditowing gak ada yang knowing yang mau knowing juga gimana sih manukernya oke temen-temen jadi kita udah ngelewatin beberapa rintangan dan tadi abis ngelewatin sungai yang panjang ini jadi ini sepertinya kita bakal sesi foto dulu ya sesi foto dan kayaknya untuk drone juga bagus tapi saya harus ganti baju jeep dulu deh langsung aja kita bakal scene drone dan ini saya pakai C40 masih saya pakai sampai sekarang untuk nge-remote drone oke langsung aja drone nya nyangkut aduh hehehe oke sepertinya pertualangan kita hari ini udah cukup banyak ya dan dari tadi saya nge-drone pakai HP Poco C40 ini ini yang nemanin saya seharian dari tadi pagi ini sampai menjelang sore saya nge-drone pakai HP Poco C40 ini ini HP si paling sejutaan HP ini cuma sejutaan tapi keunggulannya banyak temen-temen ya ini seperti layarnya dia lebarnya 6,7 inch makanya dari tadi saya pakai untuk kontrol remote drone itu enak layarnya lebar 6,7 inch itu untuk HP sejutaan udah oke dan baterai nya besar banget temen-temen ini di 6000 mAh kapasitas baterai nya dan tadi kan kita pakai waktu awal itu 99% ini cuma ngurang di 80% jadi masih pakai cuman sedikit banget temen-temen nah dan untuk layarnya ini dia udah pakai Gorilla Glass Gorilla Glass yang belum saya coba sih coba kita coba ini ya masih aman sih cuman jangan kuat-kuat sayang temen-temen mau diaduk gini juga kayaknya aman emang tahan banting deh ini untuk nemuin adventure walaupun gak mahal cuman sejutaan kayaknya oke Poco C40 si paling sejutaan oke setelah ini kita bakal lanjut lagi menuju spot selanjutnya yang kita juga belum tahu nanti bakal gimana cuman ikutin aja keseruan kita di fun offroad ini bersama temen-temen Jeep Wheels Pangeran Wheels Eading PM selamat menikmati oke cukup sekian fun game pada kesempatan hari ini tadi pagi kita udah camping di Wiragarden abis itu kita fun offroad bareng Jeep Wheels ini ada Pangeran Wheels juga dan kita juga ada tour wisatanya ya iya kita ada tour wisata wisata Jeep Lampung di bandar Lampung udah ada kayak seperti Merapi Bromo nah gak kalah keren dan unitnya gak cuman satu ada ratusan juga ya ada ratusan kalau kalian pengen booking bisa nanti saya kasih di deskripsi deh untuk infonya temen-temen ya nah dari tadi pagi kan saya ditemenin sama Poco C40 ini yang menurut saya HP murah ini sombong banget sih HP si paling sejutaan dan impression saya setelah memakai HP ini dari pagi dengan kapasitas baterai nya 6000 mAh yang ini masih 70% jadi berkurangnya cuman sedikit banget temen-temen ya dan layarnya yang lebar juga ngebantu saya untuk tadi pakai untuk main drone ya ini layarnya di 6,7 inch dan masih banyak spek keunggulannya udah fingerprint dan kameranya yang udah 13MP dan yang lainnya dan kalau kalian pengen tahu info lebih laju tentang HP ini silahkan cek di social medianya di Poco Indonesia untuk YouTube dan cek di Instagramnya yaitu Poco underscore ID tunggu apa lagi cek HP si paling sejutaan ini menurut saya HP ini sombong banget jualan sejutaan cuman speknya lumayan mungkin cukup sampai disini aja temen-temen ya sepertinya kita akhirin ya bang Arjun thank you kacongkeng thank you semuanya sepertinya kita akhir sampai disini aja fun game pada kesempatan kali ini seperti biasa kalau kalian suka sama video ini kalian tahu kalian harus ngapain dan oke see you bye